Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo welcome back to my youtube channel 5hsp muharam Halo guys bread people apa kabar semoga selalu sihat ya dan sebelumnya saya ingin mengapresiasi dulu untuk bread people semua buat teman-teman kawan-kawan yang sudah setia dengan channel 5hsp muharam sudah bantuan subscribe dan kita sekarang sudah sampai ke 1k subscriber guys Alhamdulillah sesuai jadi saya nanti akan ada giveaway kecil-kecilan lah ya karena ya channel apa sih ini kurang gak jelas juga ya cuman iseng-iseng doang tapi kita mau berbagi mau celebrate this achievement gitu lah ya di schools sama teman-teman jadi kalau misalnya ada saran bolehlah buat di share ya di komen atau di post-post community saya nah sekarang mumpung saya masih ingat nih keburu lupa ya keburu makin sibuk dengan kuliah dengan readings dengan paper dan lain-lain gitu saya mau sharing yang ditanyakan salah satu teman juga gitu kan untuk seorang PNS atau ASN ya atau aparatus penegara yang ingin melanjutkan kuliah S2 atau S3 apalagi di luar negeri itu bagaimana caranya lalu juga proses birokrasi dokumen-dokumen itu bagaimana apakah masih seribet atau seperti yang dulu sering dibayangkan orang-orang gitu kan ataukah sekarang sudah ada perubahan dan kira-kira butuh waktu berapa lama sih ya dan tahapannya bagaimana saja dan itu yang akan saya share di video kali ini jadi mungkin agak sedikit panjang tapi teman-teman bisa stay bisa sambil catat-catat kalau mau soalnya saya nggak bikin catatan males juga cukup sharing apa yang saya ingat aja dan here we go jadi pertama gini ya untuk seorang pegawai negeri sipil atau ASN karena kita itu sebagai aparatur negara ya yang kita tuh bekerja untuk negara baik itu di tingkat pusat atau di tingkat daerah gitu itu pasti ada aturan-aturan yang mengikatnya yang pasti induknya itu adalah UASN ya UASN dan turunan-turunannya lagi nah tapi apakah hak untuk seorang pegawai negeri sipil itu untuk melanjutkan kuliah itu apakah diakomodasi ya dan itu sangat didukung sekali teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman disini ada yang sebagai seorang PNS atau mungkin ingin menjadi PNS nggak perlu khawatir karena hak teman-teman untuk bisa meningkatkan kapasitas diri untuk bisa melanjutkan atau meng-upgrade kualifikasi pendidikan itu sangat diakomodir karena ya pada akhirnya kan akan kembali lagi kepada instansi kan ya kualifikasi yang teman-teman dapat itu akan bermanfaat untuk berkontribusi bagi instansi dan pada akhirnya untuk kemasalahan masyarakat dan negara juga pastinya nah tapi tadi nggak bisa seenaknya aja gitu yang pertama itu yang harus diperhatikan adalah jurusan atau minat yang atau jurusan lah ya jurusan atau program yang ingin kita ambil itu baik di S2 atau reset topik yang kita ambil kalau misalnya teman-teman lanjut S3 atau PhD itu yang pastinya harus ada kaitannya dengan pekerjaan atau skop bidang di instansi teman-teman saat ini jadi nggak bisa nih misalnya kayak saya kan waktu itu pas lagi apply beasiswa AS tahun 2020 itu kan masih di Kemendikbud sekarang saya sudah di BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional nah waktu itu ya karena saya di Kemendikbud dan saya ada di bidangnya itu di pusat assessment ya saya ambilnya ya master of education lalu yang di dalam itu kita belajar tentang assessment juga dan spesialisasi di research gitu karena posisinya sebagai peneliti jadi nggak bisa tuh kalau misalnya ambilnya MBA atau jurusan atau kedokteran mungkin atau nursing yang ada ikatan yang sama sekali itu nggak bisa lah ya karena memang harus tujuannya itu dikontribusikan untuk instansi kita masing-masing lagi gitu tapi mungkin ada spesial cases misalnya contoh pekerjaan ini misalnya di Kementerian Pendidikan kalau pendidikan itu kan ya secara general ya harus berhubung dengan pendidikan lah ya tetapi mungkin jabatan teman-teman itu khusus misalnya di bidang keuangan atau di bidang IT ya itu akan nggak ada masalah kalau misalnya ngambilnya master of IT atau master of applied economics gitu misalnya itu nggak akan ada masalah itu yang pertama ya jadi dari pertimbangan kita pribadi harus dipertimbangkan dulu bidangnya itu apa yang kita pilih dan relevansi dengan ini ya relevansi dengan pekerjaan kita nah yang kedua harus dapat izin pimpinan pastinya ini agak tricky ya agak tricky kadang-kadang bisa gampang bisa sulit faktornya banyak bisa faktornya tergantung karakter pimpinannya atau mungkin kita pas nembung atau soannya atau minta izin itu mungkin waktunya kurang tepat atau bisa jadi alasan kita itu kurang kuat gitu nah kalau alasan kurang kuat ini ya kita perlu tadi ya yang pertama harus bisa berargumen juga misalnya kenapa sih saya ambil S2 ini misalnya di kampus mana dan jurusannya apa ya itu harus bisa meyakinkan pimpinan dan juga meyakinkan dengan relevansinya itu apa gitu ya untuk pekerjaan kita ke depan kalau pimpinannya itu open terus juga kita hubungannya juga baik insya Allah pasti akan didukung kok gitu karena memang secara aturan itu juga hak kita untuk melanjutkan pendidikan itu ada diatur di undang-undang dan juga peraturan turunannya gitu teman-teman kayak waktu saya dulu itu alhamdulillah di pusat asesmen pimpinan saya itu kepala pusat jadi pas saya sebelum saya mulai ngelamar BISISO nih ya kan BISISO itu dibuka bulan Februari tahun 2020 waktu itu untuk BISISO AAS jadi kalau gak salah itu sebulan atau dua bulan sebelum itu saya udah ngobrol-ngobrol sama pimpinan gitu sama waktu itu masih kepala bidang pimpinan saya Bu Yanti waktu itu beliau jadi sudah ngobrol-ngobrol gimana kalau misalnya lanjut kuliah dan lain-lain dan beliau sangat support gitu apalagi juga kebetulan beliau juga ternyata alumni dari program alumni kampus di Australia juga dan kebetulan juga dengan BISISO Australia World Scholarship jadi ya yaudahlah gitu beliau udah udah paham gitu dan ketika saya mendaftar di bulan Februari dan salah satu persyaratan kalau kita itu berasal dari government sector dari public sector itu harus ada namanya itu nominating agency declaration kalau gak salah jadi kayak semacam surat lah ya surat dari pimpinan dan itu ada cop instansi dan juga di cap instansi yang pada intinya merekomendasikan si pegawai ini untuk bisa melamar BISISO AS lalu juga nanti bersedia bahwa ketika misalnya memang terpilih ya akan membebaskan tugas-tugas dan lain-lain intinya diberikan izin buat belajar gitu ya dan itu ketika saya minta itu beliau sudah menjadi kepala pusat dan alhamdulillah juga beliau juga support gitu nah terus tipsnya gimana untuk membuat nominating agency declaration itu ya cek aja di salah satu video saya lah ya saya kayak pernah share juga nih di untuk mengenai persyaratannya gitu nah lalu yang ketiga jenisnya apa ketika sudah dapat izin sudah tahu apa yang mau kita ambil nah jenis untuk perizinannya apa yang kita ambil nah mekanisme seorang PNS untuk lanjut kuliah itu ada dua ada namanya tugas belajar ada juga yang kedua itu izin belajar kalau tugas belajar itu dia tuh persyaratan yang pertama ya harus jadi full time student jadi harus melepaskan jabatan-jabatan dan pekerjaannya selama masa studi lalu juga harus ada sponsor jadi gak boleh biaya sendiri ya males juga sih ya biaya sendiri karena mahal banget gitu meskipun ada uangnya sekalipun juga kita punya perutus lain kan ya tapi mahal banget dan harus ada sponsor itu bisa biaya siswa bisa dari eksternal bisa dari pemerintah negara lain atau periak swasta atau mungkin dari APBN dari LPDP gitu misalnya yang cukup populer yang dari kementerian keuangan itu atau kalau di Kemenikbud ada biaya siswa unggulan dan saya yakin banyak juga di kementerian lain yang punya biaya siswa internal instansi ya ya gitu itu boleh pakai tugas belajar karena statusnya adalah sponsor nah kalau yang kedua itu izin belajar ya itu bayar sendiri harus tanggung sendiri bayar sendiri dan juga tetap bekerja statusnya tetap bekerja statusnya seperti itu nah tapi kalau tempat saya di BRIN sekarang itu kemarin saya dengar dari Pak Kepala Badan Kak BRIN itu ada mekanisme baru jadi ada tugas belajar dan ada tugas belajar mandiri kalau nggak salah dan tugas belajar mandiri ini untuk yang ini konsepnya adalah master atau degree by research jadi karena ya karena kan kebanyakan peneliti ya jadi bisa tetap dapat sponsorship jadi kuliahnya dapat sponsorship dan kuliahnya mungkin juga bisa di luar negeri juga karena kan sekarang kalau kuliahnya itu by research kan nggak harus di sana ya karena nggak ada kelas adanya cuma research sama bimbingan dengan supervisor atau dengan profesor yang ada di kampus tujuan gitu nah tapi tetap bekerja juga dan penelitian itu inline dengan ya penelitian itu inline dengan ya sorry penelitian itu inline dengan ini dengan pekerjaan dia di kantor gitu jadi sembari berjalan kuliah menjauhkan riset terus dapat gelar degree terus tetap bekerja juga gitu itu yang ketiga ya jadi modelnya ada tugas belajar dan juga izin belajar nah terus buat yang tugas belajar nih teman-teman kita kan pakai tugas belajar ya pertimbangannya apa sih kalau tugas belajar itu kan kita melepaskan ini ya melepaskan tugas-tugas dan lain-lain berarti nggak pekerja tapi untuk PNS alhamdulillah kita tetap dapet gaji dan juga tunjangan meskipun tunjangannya itu di downgrade satu level ya karena misalnya contoh gini kayak saya peneliti itu peneliti ahli pertama gradenya kan kelas jabatan kelas 8 tapi ada aturannya nih teman-teman bisa cek masing-masing di peraturan menteri yang masing-masing biasanya jadi ketika tugas belajar itu ya jabatan fungsionalnya kita lepas kita lalu ditaruh ditempatkan di bawah kalau saya di bawah biro SDM dan organisasi biro organisasi dan SDM sorry lalu di sana statusnya jadi tidak jadi peneliti tapi jadi pegawai pelajar dan kelas jabatannya itu di downgrade satu level ke kelas 7 jadi tetap dapet gaji dan alhamdulillah masih tetap dapet tunjangan untuk kelas jabatan kelas 7 jadi alhamdulillah ya di rumah dapur-dapur tetap ngebula ya begitu nah itu itu untuk perizinan nah lalu prosedurnya gimana ketika teman-teman sudah dapet izin lalu sudah mendaftar beasiswa melewati proses yang panjang gitu lolos interview lalu juga akhirnya ditetapkan sebagai awardee dan siap untuk berangkat gitu ya nah kemarin itu saya ketika sudah ditetapkan sebagai awardee sudah lewat PDT juga pokoknya tinggal berangkat lah ya meskipun nyangkut sekitar beberapa bulan karena Australia masih border restriction masih belum bisa masuk kita yang student visa itu prosesnya adalah ketika border sudah buka sudah dipastikan kita bisa berangkat di bulan Januari atau Februari itu yang kita lakukan adalah pertama harus memberitahu pimpinan dulu pastinya kasih tau pimpinan baik itu eselon 2 atau pimpinan kita langsung ya entah koordinator atau teman-teman kepala bidang atau kepala apa eselon 4 masih ada gak ya kayaknya udah gak ada ya sebagiannya harus kasih tau dulu bahwa kita bisa berangkat berangkatnya kapan estimasi jadi mohon izin gitu kan oke setelah kasih tau itu kita langsung hubungin ke orang TU ke orang TU tanya-tanya bagaimana prosedurnya untuk untuk saya keberangkatan besos ini karena pasti butuh administrasi dong ya butuh administrasi dan lain-lain nah yang pertama itu teman-teman kita itu butuh ada 2 2 elemen sih sebetulnya ya ada 2 elemen yang pertama itu tapi mengerjakannya bisa simultaneous bisa bareng bisa bareng itu yang pertama kita harus dapet SK tugas belajar SK tugas belajar dari instansi nah yang kedua kita harus dapet perjalanan dinas luar negerinya kalau teman-teman kuliah ini dengan konteks kita kuliah di luar negeri di Australia ya gitu nah yang pertama itu karena saya kemarin itu agak complicated ya agak complicated saya itu kan berangkat bulan Februari di 2022 sedangkan pengumuman itu bisa berangkat di Desember 2021 ya kan di 2021 lalu saya harus udah langsung jalan proses nih saya gak mau nunggu sampai dan oh sorry dengarat per tanggal 1 Januari itu saya akan udah mutasi ke BRIN gitu ya jadi ya bisa aja kalau misalnya mulai prosesnya dari Januari tapi saya gak mau nunggu karena ya waktu itu kan asumsi kita masih lama prosesnya ya karena proses berkas-berkas dan lain-lain berkasi cukup lama jadi saya mulai prosesnya ketika saya masih di Kemendikbud gitu ya masih di Kemendikbud saya mulailah tanya-tanya dan karena saya berangkat di Februari dan saya pengennya tuh dapet SK tugas belajar itu ketika sudah di BRIN jadi saya tidak proses SK tugas belajar dulu tapi proses untuk perjalanan dinasnya karena perjalanan dinas ini kan sifatnya umum dan perjalanan dinas itu apa sih perjalanan dinas itu kita harus dapet namanya SP setnek atau surat perintah dari setnek itu kayak semacam ya karena kita sebagai ASN kita berjantung negara kalau kita mau keluar negeri itu harus mendapat persetujuan dari setnek atau perintah dari setnek sekretariat negara sebagai ya memberikan ke ACC lah oke kamu bisa berangkat bisa keluar negeri gitu kan dan dari SP setnek itu nanti akan dipakai untuk ada dua untuk membuat paspor dinas karena sebagai ASN itu kita untuk kuliah itu perlu paspor dinas paspor biru lah ya ya beda lah paspornya gitu dan dan juga ada namanya rekomendasi visa teman-teman jadi rekomendasi visa dari negara memberikan rekomendasi bahwa tolong untuk negara ini memberikan visa untuk ini gitu ya begitu nah itu untuk perjalanan dinas nah untuk SK tugas belajarnya itu ya beda lagi nanti ininya nah step yang pertama saya lakukan itu adalah untuk mengurus perjalanan dinas dulu jadinya ini sembari ini ya sembari karena sorry saya balik lagi karena untuk ASN itu kan visa kita tuh diurusin sama Australia atau Indonesia jadi sembari saya yang urus perjalanan dinas saya tuh udah diurusin buat visanya gitu buat visanya setelah tanda tangan difet kontrak namanya jadi ada surat kayak semacam kontrak lah dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan di Australia yang menyatakan kita dapat besisok ini hak kita apa kewajiban kita apa btw tanda tangan itu sama nanti setelah itu baru diurusin untuk visanya sama AI mungkin beda sama teman-teman dari LPDP mungkin ya kalau LPDP kan ngurus visa sendiri ya nah jadi mungkin prosesnya setelah gak tau deh mungkin kalau teman-teman LPDP bisa share juga disini mungkin setelah dapat rekomendasi visa baru ngurus visa gitu ya tapi saya kemarin kebetulan rekomendasi visa gak terlalu dipakai karena visanya udah jadi duluan gitu ya karena cepat sama AI proses visanya oke yang pertama adalah saya tanya-tanya karena biasanya untuk ngurus perjalanan dinas tuh biasanya ada satu orang focal point yang itu ditunjuk sama instasi untuk ngurusin dokumen-dokumen ini gitu karena saya waktu itu di eselon satunya adalah ke Badan Litbang nah jadi ada waktu itu ada orang dari Badan Litbang di sekretariat yang memang ngurusin perjalanan dinas ini waktu itu saya dibantu oleh Mas Erwin namanya makasih sini buat Mas Erwin banyak bantu nah terus si Mas Erwin ini yang dari eselon 1 di Balitbang itu koordinasi dengan focal point yang ada di sekretariat jeneral nah di Biro SDM kalau gak salah atau BKLN ya pokoknya yang mengurusi hubungan dengan luar negeri nah itu dari focal point ini yang akan nanti ngurusin ke Setnek dan juga oh sorry gak bukan kalau yang di Biro SDM ini dia itu nanti yang oh iya sama ngurus ke Setnek juga dan juga ke Kemenlu nanti untuk paspor dinasnya begitu nah terus berkas-berkasnya apa CES ini dibutuhkan gitu kan nah coba saya cek dulu nah yang pertama itu kita butuh surat pengantar dari instansi kita sendiri sorry bukan instansi tapi unit kerja maksudnya SLON 2 jadi perlu dibuat surat pengantar dari ada formatnya biasanya teman-teman bisa cek ya di peraturan menteri masing-masing mengenai tugas pemberian tugas belajar dan lain-lain biasanya ada formatnya itu surat pengantar dari unit kerja yang isinya intinya adalah menerangkan bahwa pegawai ini dengan detail nips apa segala macem itu akan sudah mendapatkan surat over atau LOE lah ya teman-teman LPDP untuk kuliah disini waktu sekian segala macem jadi dan isinya adalah meminta untuk dari sekretariat balit bank untuk memproses mengenai dokumen perjalanan dinas luar neginya gitu jadi ada surat pengantar itu nah setelah setelah surat pengantar itu dibuat dibuat sama sespri ada mbak devy ya makasih juga mbak devy aduh pokoknya alhamdulillah saya waktu di camp ini banyak banget dapat bantuan orang yang baik-baik dibantu untuk buat surat itu ditantangkan oleh bukapus dan dikirim ke sekretariat gak lama langsung sama sekretariat itu dari surat itu jadinya membuat surat lagi itu surat dari ses badan jadi sekretaris sekretaris badan itu yang membuat surat untuk pengantar lagi ke sekretariat jenderal ya memang agar ribu cuman gak lama teman-teman prosesnya bener gak lama paling beberapa hari itu selesai nah dari situ saya dapat surat pengantar saya langsung berhubungan dengan si mas Erwin ini dan memberikan dokumen-dokumen yang saya perlukan diantaranya itu dan semuanya cukup shop copy ya semuanya cukup shop copy dan karena memang prosesnya sekarang itu online teman-teman jadi untuk mengurus SP Setnex itu cukup online tapi gak boleh kita sendiri pegawai yang mengajukan langsung itu melalui focal point tapi saya cukup memberikan dokumen-dokumen ini yang pertama itu tadi surat pengantar yang kedua ada carpek kartu pegawai yang sudah dilegalisir jadi diminta legalisir dulu sama unit kerja lalu baru di scan lalu shop copy KTP ya kan lalu CC juga ada akta kelahiran juga lalu kartu keluarga terus daftar riwayat hidup daftar riwayat itu biasanya sudah ada formatnya ya ada template-nya biasanya focal point itu nanti akan ngasih template gitu template suratnya kita tinggal isi aja lalu nah ada lagi surat tugas tadi kan surat pengantar ini surat tugas dari pimpinan unit surat tugas ini ya judulnya surat tugas yang isinya kurang lebih hampir sama cuman tujuannya adalah ibarat istilahnya unit kerja pimpinannya itu menugaskan pegawai ini untuk kuliah blablabla segala macem yang terhitung mulai tanggal berapa-berapa gitu ya terus nah ada lagi surat perkiraan biaya nah ini juga ada template-nya kita tinggal ngisi aja dan nanti tinggal kayak ada form gitu dan kalau nggak salah waktu itu ada kayak semacam ini loh manajen perlu di checklist untuk apa yang ditanggung APBN apa yang tidak PX sponsor jadi harus di checklist segala macem karena saat itu dari BISU Australia Awards dan itu tidak pakai APBN sama sekali jadi cukup isi yang dari sponsor dan semuanya sudah ditanggung dari mulai biaya pendidikan lalu juga perjalanan lalu juga biaya hidup dan lain-lain gitu ya nah terus juga ada undangan untuk pihak yang bersangkutan gitu undangan ini kayak sebetulnya LOE lah ya letter of acceptance gitu sebetulnya letter of acceptance dari kampus atau kalau anak-anak KAIS itu kan kita tidak dapat LOE karena pendaftaran ke kampus itu diurus langsung sama pihak Australia Awards in Indonesia jadi kita dapat itu adalah namanya surat peganti offer SPO nah surat peganti ini sama dengan surat undangan itu lalu ada pasfoto pasfoto ini ada formatnya ada formatnya sendiri teman-teman bisa cek deh ada di googling aja untuk aturan tapi yang pasti dari pihak vokal pun nanti pasti akan ngasih panduan kayak pasfotonya harus background putih terus juga kelihatan muka 80% gitu kan itu ada aturannya dan kita cukup copy aja ngasih pas-pas fotonya ini gitu lalu ada surat perjanjian surat perjanjian ini saya masukkan ini surat kontrak dari DIVED dari Australia government nah itu aja sebetulnya itu aja jadi ada beberapa dokumen tadi saya ulang lagi ya surat pengantar dari unit karpek yang sudah di legalisir KTP akte kelahiran kartu keluarga daftar reward hidup surat tugas dari pimpinan surat pernyataan perkiran biaya undangan atau LOE lah atau surat peganti over ya terus pasfoto surat perjanjian atau defect kontrak nah itu aja sebetulnya dan prosesnya itu seingat saya ya seingat saya itu setelah dokumen saya lengkap lalu sama mas Erwin dibuatkan akun saya lupa apa aplikasi pokoknya itu pihak focal point yang ngurusin jadi sekarang sudah online prosesnya semua kalau dulu itu kan katanya bisa hampir beberapa minggu dan bulanan karena harus bolak-balik setnek nah saya kemarin itu kira-kira dua minggu dua minggu itu kenapa? karena ternyata ada salah sedikit informasi ketika input padahal cuman ini loh cuman di surat pengantarnya itu gak ditulis nama apanya ya kalau gak salah gak ditulis nama jurusannya atau apa gitu ya nah itu akhirnya setelah satu minggu proses dibalikin lagi tapi langsung diperbaiki dan langsung sama mas Erwin dibantu untuk di di-lodge lagi gitu dimasukin lagi dan seminggu kemudian SPC-nya itu sudah turun gitu jadi sebetulnya sih normalnya itu cuman seminggu gitu prosesnya dan kurang kalau gak salah gitu jadi cepat banget dan gratis nah terus setelah kita punya SPC-setnek apa? setelah punya SPC-setnek nanti dokumen kita itu di-oper ke focal point yang ada di sekretariat jenderal di SESGEN nah di SESGEN itu akan diproses ke Kemenlu untuk membuat paspor dinas dan juga surat rekomendasi pisahnya dan ini juga semuanya online semuanya online dan prosesnya itu bahkan cepat banget loh cuman tiga hari jadi itu kalau gak salah di Kemenlu itu dia buka pelayanan itu hanya dalam seminggu itu dua kali hanya di hari Selasa dan Kamis kalau gak salah jadi dan prosesnya tiga hari jadi kalau misalnya kita itu masukin di hari Kamis dokumennya oleh focal pointnya itu insya Allah di hari Kamis depannya itu sudah jadi karena kan tiga hari kerja ya jadi Jumat Senin Selasa nah harusnya kan Rabu tapi karena Rabu itu gak ada pelayanan jadi Kamisnya belum bisa diambil nah prosesnya memang online dan tapi untuk pengambilannya sih nanti diambilkan oleh yang dari petugas yang dari sana yang di focal point itu gitu dan waktu itu juga Alhamdulillah gratis juga jadi luar biasa dan prosesnya cepat banget jadi benar-benar di luar ekspektasi ya karena kan tadinya PKI itu ketika kita itu Desember sudah bisa berangkat dan harus karena dan perkulian itu dimulai tanggal 28 Februar jadi waktu itu tuh untuknya PNS sebetulnya dianjurkan untuk diver atau diundur ke semester duanya tapi waktu itu saya coba nekat tapi tetap commit AI buat bantu gitu kan dan Alhamdulillah bahkan pengumuman buka border itu di awal di awal itu ya di awal Desember saya tuh per tanggal 27 27 kalau gak salah 27 Desember tuh sudah pegang paspor dinas paspor biru sudah pegang terus juga ada exit permit aja gue ya sorry ada exit permit itu tetap mengurus paspor dinas exit permit dan juga rekomenasi visa kalau di Kemenlu exit permit ini penting banget karena kalau PNS itu ya itu kayak semacam surat jalannya lah ya izin jalan gitu kan dan itu berlaku biasanya hanya 2 bulan jadi buat saya kemarin sorry saya tanggal 29 kalau gak salah jadinya betul tanggal 29 atau tanggal 30 per tanggal 30 Desember saya jadi paspornya nah jadi karena 2 bulan itu berarti saya tuh paling telat sudah harus berangkat tanggal 30 eh sorry ya gak sampai Desember gak sampai 30 ya apa sorry Februari berarti tanggal mungkin 1 Maret gitu ya terakhir untuk bisa berangkat kalau kan gak harus memperpanjang exit permit lagi tapi Alhamdulillah kemarin meskipun tertunda beberapa lama ya bisa berangkat di tanggal 17 jadi masih masuk lah ya dan semuanya itu satu paket paspor dinas exit permit dan juga rekomendasi visa tuh langsung jadi dalam waktu 3 hari jadi salut banget buat birokrasi kita sekarang ya nah terus setelah dapat dokumen itu semua harusnya itu ya kita mengurus yang namanya itu SK Tugas Tugas Belajar gitu jadi sudah dapet dokumen untuk perjalanan nah ini sekarang kita butuh SK Tugas Belajar itu yang kayak semacam administrasi di kantor yang ini nanti akan ya ketika kita gak absen ya pasti gak absen ya gak presensi ketika sedang tugas belajar dengan kuliah itu ya kita gak dianggap sebagai alfa terus juga hak-hak kita tetap dapet dan lain-lain itu harus butuh SK Tugas Belajar jadi jangan meskipun tetap bisa berangkat loh ya karena kan pihak AI gak ngecek udah punya SK Tugas Belajar atau enggak gitu kan gak selama punya paspor visa kita bisa berangkat tapi ya nanti berangkat ya pulang-pulang bakal dipecat tuh karena SK Tugas Belajar belum ada kok udah berangkat aja gitu ya karena pasti akan dihitung alfa terus jadi ini sudah harus ada paling baik adalah sebelum berangkat ya kan paling baik adalah sebelum berangkat tapi kalau misalnya memang prosesnya itu agak lama ya sesudah berangkat pun juga bisa karena nanti bisa diatur lah ya oleh instansi gitu nah lalu prosesnya bagaimana sih gitu ya pertama sih ini juga kembali lagi teman-teman harus cek ya harus cek peraturan menteri di instansi masing-masing apa aja yang dibutuhkan untuk membuat SK Tugas Belajarnya saya akan kasih tau dulu berasalkan pengalaman di Kemenikbud ya meskipun pada akhirnya saya gak pake ini semua gitu karena saya SK Tugas Belajarnya itu dari Brin tapi kalau di Kemenikbud tuh gambarannya butuh beberapa surat ini sama karpak juga butuh karpak lalu SKCPNS lalu SKPNS lalu SK Jabatan Funksional ya ya lalu juga pasti penilaian SKP 2 tahun terakhir lalu akte nikah lalu surat rekomendasi atasan langsung ini biasanya ada template-nya teman-teman bisa cari di peraturan menteri masing-masing ya harus ada tangan eselon 2 lalu surat perjanjian tugas belajar ini tuh kayak surat yang ada pasal-pasal lagi tuh yang kayak semacam mengikat misalnya setelah tugas belajar tuh harus balik ke instali masing-masing berapa lama terus juga haknya apa aja kewajiban apa-apa dan lain-lain itu rangkap 3 dan di atas matri biasanya dan tapi ini khusus ya khusus banget special case karena perpindahan kemarin peneliti ke BRIN itu kan itu bukan mutasi reguler tapi itu kayak semacam memang ya karena ada perubahan sistemik ya mengenai sistem manajemen IPTEC kita jadi perpindahannya itu adalah perpindahan khusus gitu dan enggak akhirnya tidak menggugurkan soal tugas belajar kita karena biasanya itu pegawai yang dapat tugas belajar itu biasanya enggak boleh mutasi gitu ya karena ya kasarnya gini ya bahwa ya enak banget lu dapat tugas belajar dari kita terus kok pindah ke kantor lain gitu kan tapi karena ini memang special case gitu ya jadi enggak masalah gitu tapi ini saya enggak enggak buat ini kok diselamat menikmati kebut karena kan SKN-nya keluarnya dari BRIN ya lalu ada surat penyaminan pembiayaan ini saya bisa pakai surat di VAT kontrak aja atau kalau yang mungkin biasa sulit LPDP mungkin bisa keluarin surat ini kali ya saya kurang tahu juga kalau teman-teman ada yang lebih siswa lain mungkin bisa share di komen nah terus juga SPSETNEK ya SPSETNEK berarti kan benar ya prosesnya bahwa urus SPSETNEK dulu baru tugas belajar ya lalu juga surat keterangan keterangan relevansi bidang studi ini kayak semacam surat pernyataan juga sih yang kita buat nanti ditandatangani oleh kepala unit lalu surat rekomendasi kelulusan ya ini LOE lah ya gitu atau surat pengganti offer lalu ada surat pernyataan surat pernyataan ini kayak semacam surat pernyataan yang untuk ke SETNEK ya kalau gak salah jadi surat pernyataan yang ke SETNEK kayak akan balik lagi akan apa blablabla gitu nah itu aja sebetulnya tapi saya kemarin itu ketika pindah ke BRIN Alhamdulillah di BRIN itu juga gak kalah canggihnya juga prosesnya bahkan semuanya sudah online jadi saya ketika ke BRIN itu saya minta surat pengantar dari instansi saya sebelumnya kayak ya tapi ini kan spesial case ya teman-teman mungkin tidak mengalami ini tidak perlu membuat ini jadi kayak gue jaga-jaga saya butuh dibuat ke surat pengantar dari sekretariat Balitbank yang isinya itu adalah menerangkan bahwa pegawai ini sedang memproses tugas belajar untuk keberangkatan blablabla ini surat dapat LOE nya surat pengantar over lalu juga jaminan biaya dan mohon dapat diteruskan untuk membuat tugas SK tugas belajar di BRIN atau di instansi tujuan gitu ya nah saya kasih itu juga ke bagian Biro SDM di BRIN dan Alhamdulillah dari ada surat itu terus kasih persyaratan-persyaratan yang lain selesai dengan tadi saya sudah sebutkan tadi Alhamdulillah SK tugas saya belajar saya sudah keluar sebelum saya berangkat bahkan cepat banget juga kira-kira seminggu atau dua minggu ya itu sudah datangkan oleh Pak Kepala Badan Pak L.T. Handoko Kepala BRIN gitu ya Kepala BRIN itu dan ada untuk surat perjanjian itu kebetulan saya masih nunggu gitu ya surat perjanjian tapi surat perjanjian ini kan hitungannya hanya internal ya dan katanya juga nanti bisa ditantangkan secara elektronik gak masalah jadi kalau BRIN itu semua sudah proses online guys jadi ada mekanismenya online semua gitu dan dan saya baca-baca juga ada mekanismenya juga mekanismenya kalau di BRIN itu untuk ngurus paspor dinas SPSETEK itu juga online juga dan prosesnya harusnya cepat juga sih karena online semuanya jadi secara total total itu paling saya butuh waktu untuk sampai SK tugas belajar itu paling sebulan ya paling sebulan dan gak perlu kemana-mana gak perlu bolak-balik gak perlu muter-muter Alhamdulillah gak ada biaya juga dan semuanya proses sangat transparan cepat dan Alhamdulillah sudah bisa berangkat dan sekarang sudah berada di Adelaide gitu jadi itu aja teman-teman bisa sharing pesan saya sih kalau buat teman-teman PNS ketika sudah ada kepasian keberangkatan visa juga sudah mulai diproses kalau AAS ya tapi yang pasti adalah sudah ada kepasian keberangkatan langsung deh diproses dari jauh-jauh hari untuk dokumen-dokumennya itu tadi dari paspor dinas SPSETEK paspor dinas lalu juga asis permit dan juga rekomendasi visa sampai SK tugas belajar karena ya kita preventif aja ya kalau misalnya entah ada kendala atau apa kita kan enggak ada yang tahu gitu karena saya dengar juga nih teman-teman AAS kan ada yang dari pegawai Pemda ya dan itu katanya sih agak lebih panjang ya kalau Pemda karena kan misalnya guru eselon duanya kan kepala dinas dan itu tidak ada di kantor bersama dia di sekolah kan harus ke apalagi kalau gurunya guru SMA itu berarti ke dinas provinsi kalau gurunya SMP atau SD berarti ke dinas kabupaten dan itu prosesnya pasti lebih panjang atau yang teman-teman dosen juga yang dosen di daerah kan karena kaitannya dengan direktor dengan dirjen dikti ya harus ngurusnya ke pusat gitu jadi kalau saya sih kebetulan alhamdulillah karena saya pegawai di pusat ya nggak jauh kalau perlu keliling-keliling juga nggak jauh-jauh banget tapi sekarang prosesnya udah online semua dan cepat jadi teman-teman be aware aja persiapkan sebaik mungkin jangan sampai nanti suratnya itu belum jadi dan teman-teman sudah dapat tiket dan sudah harus berangkat tapi seapes-apesnya ya seapes-apesnya kalau misalnya suratnya itu belum jadi utamakan itu dulu yang tadi SP Setnek paspor dinas exit permit dan rekomendasi visa SK Tukas Belajar atau surat perjanjian dan lain-lain itu sebetulnya bisa menyusul teman-teman sudah berangkat pun yang penting ada komitmen dari instansi bahwa akan tetap komit buat ngurusin itu itu teman-teman nggak masalah gitu ya oke itu aja thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton agak panjang videonya tapi informasinya menurut saya cukup penting khusus buat teman-teman PNS terima kasih sudah subscribe yang sudah bantu like dan juga share video ini thanks for watching and see ya